Halo selamat pagi menjelang siang disini berjumpa lagi dengan channel youtube Dakunole yang berusaha selalu membuat tutorial-totorial yang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membutuhkan kali ini sobat ya Dakunole ingin membuat tutorial atau berbagi ilmu sedikit yang mungkin ini adalah pengalaman Dakunole karena Dakunole jarang sekali atau mengerjakan pekerjaan seperti ini ini Dakunole ingin memotong lembaran akrilik sobat akrilik ini yang berbahan fiber tetapi sangat renyah rentan sekali dengan patah belah dan pecah sobat mungkin sobat-sobat yang sudah berpengalaman sudah suhu-suhunya tahu tentang jenis barang akrilik ini bagaimana cara memotongnya tapi Dakunole punya ilmu memotongnya dengan menggunakan mata gerenda besi sobat ini contoh bahannya sobat kita lanjut dan ini sobat ini namanya yang bahan akrilik yang seringkali digunakan oleh oleh orang-orang yang membuat logo-logo tulisan di dalamnya ada lampunya di pinggir di dalam kebanyakan atau perkantoran-perkantoran sobat ya ini adalah akrilik bentuknya seperti ini sobat ini sudah berbentuk huruf I ini lembaran akrilik ini lembaran akrilik yang akan menutupi rangka ini sobat rangka ini akan ditutupi oleh akrilik lembaran ini sobat ini sudah dakunole karis dengan menggunakan pensil dan akan dakunole potong menggunakan mesin gerenda sobat bagaimana caranya yang jelas ilmunya ini sobat yang jelas ilmunya adalah memotong akrilik kalau seperti tukang dakunole karena tidak mempunyai alat khusus menggunakan mata gerenda pemotong besi oke lanjut seperti ini sobat ya ini adalah gerenda dan diganti matanya dengan mata pemotong besi yang tipis sobat ya ini akan dakunole coba karena ini adalah pengalaman dakunole cara memotong akrilik menggunakan mata gerenda pemotong besi ini sudah bekas juga sobat belum beli yang baru dakunole nya oke lanjut dalam pemotongannya tapi sobat ya jangan diinjak langsung akriliknya sobat kita harus mempunyai alas untuk sebagai pejakan kaki kita agar tidak terhubung langsung dengan akrilik karena rentan patah itu tadi sobat ya renyah oke lanjut untuk pemotongannya untuk cara pemotongannya sama halnya kita memotong keramik atau granit sobat jangan sampai kita langsung tembus dalam sobat kita buat dulu jalan setengah dulu lalu kita balik lagi maju lagi kita berlahan-lahan memotongnya sobat untuk menghindari pecahnya akrilik kita harus sangat berhati-hati oke lanjut untuk pemotongannya oke sobat ya sudah terbelah menjadi dua ini akrilik ini adalah bekas-bekasnya akrilik dia berbahan plastik tapi renyah sobat ya ini karena itu rangkanya dua sisi sobat Daku Nuli ingin memotong yang sebelahnya lagi dan ini buat yang sudah jadi ini sudah ukuran pasnya buat mal untuk yang sebelah sisi sebelah sana sobat oke lanjut untuk pemotongan yang kedua sobat ya tapi Daku Nuli tidak memvideokan karena cara memotongnya pun sama alatnya pun masih sama oke lanjut yang jelas ilmunya memotong akrilik kalau keadaan darurat tidak ada alatnya memakai mata gerenda pemotong besi sobat ya oke terima kasih pemotongan yang kedua sudah Daku Nuli lakukan sobat ini sudah dipotong hasilnya seperti ini sobat ya setelah dipotong kena mata gerenda hasilnya seperti ini sobat tinggal kita buka begini ini akrilik berbahan ini 3 mili sobat ini akrilik yang cukup lumayan tebal 3 mili dan bekas apa namanya kotoran nafrilik ini pun langsung mengeras sobat langsung mengeras karena dia semacam terbakar oleh mata gerenda karena dia berbahan plastik renyah mengeras juga dia beda dengan keramik kalau besi dia akan terbuang debunya tapi ini langsung menggumpal keras seperti plastik sobat oke sobat untuk pemasangannya kita nanti review lagi untuk menutupi rangkaian sobat ya kanan dan kiri oke lanjut ini lembaran akrilik yang masih terbungkus rapi oleh kertas sobat yang dari paketnya belum dibuka oleh Daku Nuli tapi sudah Daku Nuli potong setelah dibuka seperti ini sobat ya lembaran akrilik nampak mengkilat dan bersinar namanya akrilik ini ketabalan 3 mili sobat setelah dibuka gini kita mau pasang di rangka yang Daku Nuli siapkan tadi jangan langsung di skrup sobat ya akrilik ini rawan sangat rawan pecah dan tidak bisa langsung di skrup dengan baut sobat harus kita buat bor melubangi tiap-tiap titik yang akan di skrup sobat oke lanjut untuk pemasangan di rangkanya kita siapkan dulu kita paskan dulu di rangkanya ini sobat ketika sudah memang betul-betul pas sudah benar-benar pas lalu kita untuk men-setting dimana titik letak calon skrup baut tulisan ini sobat huruf ini sobat dimana letaknya kita setting kita bagi ada beberapa beberapa huruf ini disini dan disini dan disini ini adalah tempat titik-titiknya huruf ini sudah sudah ada konulai setting sudah ada konulai ukur 4 huruf selebar ini sudah ada konulai bagi setelah ketemu lalu kita gunakan bor mata bor pelubang besi sobat agar benar-benar tajam dan sangat mudah untuk melubangi mata bornya kita sesuaikan dengan skrup yang akan kita pasang sobat ya yang akan kita gunakan jangan sampai kebesaran mata bornya lalu ketika kita skrup maka skrupnya akan 12 tidak ada sangkutannya sobat oke maka jenis skrupnya seperti apa kita sesuaikan mata bornya juga yang seperti apa harus sesuai dengan skrup yang akan kita pasang oke lanjut untuk pengeboran titik-titik yang akan dakon role pasang untuk memasang huruf yang akan terpasang disini sobat oke lanjut untuk penyelesaiannya oke sobat akhirnya pemasangan di rangka yang dakon role buat tadi sudah selesai sudah terpasang dengan rapih kalau tidak ditutup rangka ini sobat rangka bes ini ketika dipasang huruf maka nampak tidak rapih sobat maka rangka-rangkanya akan kelihatan kanan dan kiri tembus kalau dipasang akrilik ini ditutup ketika kita pasang huruf yang ada disini maka hurufnya akan nampak jelas tertata rapih tidak kelihatan rangka besinya oke sobat channel youtube dakon role intinya adalah tutorial dakon role ini cara memotong lembaran akrilik dengan alat dengan alat menggunakan potongan mata gerenda pemotong besi hanya itu inti tutorial yang sobat jadi kalau untuk alat yang lain-lainnya dakon role tidak mempunyai yang dakon role punya adalah mata gerenda pemotong keramik dan mesin gerendanya itu bisa untuk memotong lembaran akrilik oke lanjut terima kasih jangan lupa subscribe channel youtube dakon role thank you